Pemirsa sadar akan satwa langka yang dilindungi pemerintah, sejumlah warga rela menyerahkan burung kakak tua jambul kuning miliknya kepada Kementerian Kehutanan dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Sedikitnya 6 ekor burung kakak tua jambul kuning telah diterima pihak Kemenhut untuk selanjutnya direhabilitasi di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah, untuk kemudian dilepas ke Habidat Tian di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ratu Feni, warga Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, kota Bekasi ini rela melepas burung kakak tua jambul kuning miliknya untuk diambil petugas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Petugas BKSDA melakukan penyemputan burung kakak tua jambul kuning dari kediaman pasangan suami istri ini atas permintaan sang pemilik yang melaporkan keberadaan burung yang sudah 3 tahun mereka pelihara ini untuk diserahkan ke pihak BKSDA. Sang pemilik melaporkan burung kesayangannya setelah melihat berita penyelundupan burung kakak tua jambul kuning dalam botol air mineral dan banyak bermunculan berita safe jambul kuning di media masa. Kita kirim email langsung di telepon pada saat itu juga sama detik ya, terus tadi kirimin fotonya, kita manggelnya Jacob sih, kirimin foto Jacob, abis itu udah langsung. Cepat sih prosesnya kita kirim email hari Jumat, hari Minggu udah diambil. Sementara itu posko satwa liar yang berlokasi di gedung Kementerian Kehutanan Jakarta telah menerima sedikitnya 6 ekor burung kakak tua jambul kuning. Burung yang masuk dalam kategori satwa liar dilindungi ini diterima petugas posko dari sejumlah warga Jakarta yang sadar pentingnya melindungi satwa langka. Anton Siregar salah satunya. Meski harga burung yang dibelinya saat itu cukup mahal, yakni sebesar 3 juta rupiah, namun Anton mengaku sadar pentingnya melindungi dan menjaga habitat hewan langka, termasuk burung kakak tua jambul kuning ini. Pertama kan itu mahluk kan harus, burung itu kan harus di alam bebas. Kita bicara 17 Agustus merdeka, kan bilang begitu kan. Sekarang kita ikat dia, kita taruh di sangkar semacam itu, kita hilangkan kemerdekaan dia. Itu pertama. Kedua, dia harus berkembang biak. Alam kita yang memugia kayaan begitu itu harus kita pelihara baik-baik. Itu aja yang saya tunjukkan. Sebagian kakak tua jambul kuning yang telah diserahkan warga sementara akan ditampung di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah untuk selanjutnya dilepas ke habitat asalnya di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kalau ada 6 kakak tua jambul kuning, kemarin masih 2 jantan, 2 betina. Sekarang yang hari ini saya belum cek lagi jenis kelaminnya, tapi rata-rata penyerahannya itu dari warga sekitar Jakarta, Bekasi. Kita bawa ke karantina. Saat ini yang 6 Mei ini akan kami bawa ke karantina Taman Mini, Taman Burung yang ada di Taman Mini. Untuk selanjutnya ada proses karantina sekitar 14-40 hari dan kemudian kita bawa lagi kepada pusat rehabilitasi satwa. Untuk memudahkan warga mengembalikan kakak tua jambul kuning, pemerintah telah membuka 3 posko, yakni di kantor BKSDA DKI Jakarta Salemba, kantor Kemenhut Manggalawana Bakti, dan di kantor Rehabilitasi Tegal Alur, Jakarta Barat. Kakak tua jambul kuning atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan sebutan Kakatya Sulfuria, adalah burung kakak tua berbulu putih dan memiliki jambul berwarna kuning, dan masuk dalam daftar satwa liar yang dilindungi undang-undang. Dan barang siapa yang sengaja menangkap, membunuh, menyimpan, atau memelihara satwa dilindungi, maka akan dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun kurungan penjara atau denda sebesar 100 juta rupiah. Tim Liputan, MNC, Media, Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta.